Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KPM Dari tulisannya Dayura Dali Dayulia Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Sebuah kisah yang berjudul Ngunduh Mantu Gunung Pengantin Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Kami pergi ke pasar di tempat kami Ada pasar yang bukannya tidak pada siang Melainkan malam Aku hanya mengikuti Dio karena tidak tahu harus membeli apa saja Cukup banyak ternyata yang dibeli Dio Ada ayam siap goreng, beras, mie, sosis, dan telur Juga yang lainnya seperti kopi dan gula lalu susu Dua jam kami belanja di pasar Akhirnya Dio mengantarku pulang Logistik biar aku aja yang bawa Kamu cukup bawa apa yang aku tulis nanti di WA ya? Kata Dio Oke siap Dio pergi kembali dengan keheningan Saat aku berbalik akan membuka pintu Aku melihat WAG sudah berdiri di depan pintu Membuatku yang akan meraih keno pintu menjadi menubruk dadanya WAG? Kenapa? WAG berjalan menyingkir dari depan pintu Ia seperti membiarkanku membuka pintu terlebih dulu Kami sudah berada di kamarku Karena saat aku berjalan ke kamar WAG sudah duduk di sisi ranjang Aku ikut duduk di sampingnya Tidak seperti biasa WAG kini bagiku terlihat bagai anak kecil biasa Walau mata merahnya tetap menyala Keheningan menyelimuti Biasanya memang sesepi ini Semenjak tidak ada bapak dan ibu Aku melirik kakinya Uap hitam keluar dari sana Mungkin memang dari awal seperti itu Hanya aku saja yang tidak memperhatikan Bapak sama ibuku Kira-kira kemana ya? Aku sengaja mengajaknya bicara Biar saja tidak dapat jawaban Asal dia tetap mendengarkan Udah hampir tiga hari gak pulang-pulang Tadi juga ke rumah mbak Yang nemuin bukan paman asep Terus dalira juga megangin perut terus Mukanya pucat Malamnya Tadi nyawa hampir diambil sama sosok-sosok nyeremin Terus sekarang Kamu Kenapa kamu disini? Aku menoleh WAG tetap diam Ya sudah Kuduga memang pasti tidak akan ada jawaban Tiba-tiba HP berdering sekali Menerima pesan dari Dio Kita muncaknya diundur lagi Tunggu dalira beres palang merah Katanya Dia maksa pengen tetap ikut muncak Ah Pantes Tanta di mukanya pucat Lagi merah dia Aku membalas pesan Dio dengan mengiakan Bagian kalau ada dia Pasti asik naiknya Aku tersenyum-enyum sendiri WAG tiba-tiba menoleh Membuatku yang sedang senyum Tiba-tiba diam dengan kaku Seperti sadar telah kepergok Menyatakan rasa suka Leh Ibu melambekan tangan padaku Senyumnya yang sangat aku rindukan Bapak juga tersenyum Sembari sedang duduk Di batu tengah aliran sungai Yang airnya kecil Sembari memanggang ikan yang ditusuk Ranting kecil Ibu Bapak Bergegas aku berlari dengan gembira Namun ketika kaki menginjak air sungai Bapak dan ibu menghilang Menyisakan suara azan Yang membuatku terbangun dari tidur Satu hari setelah kejadian itu Aku menjalani hari dengan biasa Tanpa adanya bapak dan ibu Hati masih tidak tenang memikirkan Dimana keadaan orang tuaku Niat ingin melapor pada PRT Untuk ditemani lapor ke polisi Akan tetapi dalam hati selalu saja berpikir Kalau bapak dan ibu baik-baik saja Meskipun aku tidak tahu mereka dimana sekarang Entah kenapa saya yakin itu aku Malamnya aku mendapat telepon dari bos kulipanggul kayu Menanyakan kapan aku bisa bekerja lagi Karena aku cukup tahu berapa lama anak gadis halangan Kupikir daripada diam di rumah lebih baik aku bekerja Besok saya masuk pak Hari kedua setelah kejadian itu Dan ini sudah hampir satu minggu Bapak dan ibu tidak ada kabar Aku pulang dulu ya Pamitku pada teman-teman kerja yang lain Yo hati-hati Bim Ya Jam di hp menunjukkan pukul setengah tujuh Untuk pertama kali aku pulang kerja sampai larut begini Saat sedang berjalan pulang melewati jalan sepi Perasaan yang tidak asing muncul Perasaan cemas dan takut Benar saja di hadapanku sudah berdiri dua sosok aneh Tubuh manusia Tetapi kepala dan tangannya berbeda Seperti tangan hewan Aku berdiri di tempat menangguk lidah berpikir apakah mereka juga akan mengambil nyawaku Namun saat sedang berpikir ganis datang Tidak lama juga wagi Aku sudah yakin apa yang akan terjadi Sudah waktumu buat mati leh Udah gak ada bisa ngulur waktu lagi Suara laki-laki terdengar dari arah tidak tentu Kemudian muncul seorang pria dengan kumis dan jenggot tebal berpakaian khas dukun Kamu siapa? Dia tidak menjawab Kabut hitam melesat ke arahnya mengenainya Aku menolek arah wagi karena tahu serangan itu darinya Laki-laki yang usianya sekitar 60 tahun itu tetap berdiri di tempatnya Tetapi bibirnya perlahan menetes darah Orang itu meludah Menyeka darahnya dengan punggung tangannya Lalu tangannya terulur padaku Tiba-tiba aku terlempar lagi Menghantam pohon sengon di sisi jalan Wagi dan Ghani serentak melihatku dengan gerakan terkejut Kemudian tiba-tiba wagi berubah menjadi asap hitam Dan melesat masuk ke dalam botol hitam yang dipegang oleh selelaki tua itu Aku mendelik, bangun, mengerti situasi Kembalikan wagi, kembalikan temanku, itu bukan hakmu Dia tertawa setelah menutup botol itu Bisa, bisa saja aku balikin jinmu ini Asal tuker dengan nyawamu Sudah saatnya kamu jadi nyawa penutup janji Aku tidak bisa melakukan apa-apa Mataku memincing, kedua tanganku mengepal Ada rasa tidak terima ketika wagi dia ambil Kamu bisa nyerah nyawamu di coruk gunung itu Kalau kamu tidak ke sana Jangan harap jin ini aku lepas Tatapanku menjurus lurus pada botol yang ada dalam genggaman laki-laki itu Wakih, ada di dalam sana Kesal sendiri lantaran tidak bisa melakukan apa-apa selain mengepal tangan Laki-laki itu berbalik dan bersiap pergi Rasa tidak terima dan emosi makin membuncah saat ku tatap bunggungnya Tidak bisa aku berdiam saja Sehingga aku putuskan untuk lari mengejarnya Ketika dekat aku langsung melompat Dia seperti sadar aku menghampiri sehingga berbalik Namun terlambat karena aku sudah dulu menjatuhkan diri padanya Kukunci lehernya dengan satu tangan Dia kesulitan bangun Satu tanganku mengulur mencoba meraih botol itu Kembalikan temanku, kembalikan Dia menjauhkan lagi tangannya Aku juga kesulitan meraihnya Karena harus mempertahankan kuncian di lehernya Supaya dia tidak bisa leluasa bergerak Aku memang tidak punya kemampuan yang setara sepertinya Bahkan saat tahu nyawaku akan diambil oleh jin-jin suruhan Aku pun merasa takut Namun untuk wagi Bagiku dia tidak bisa diperlakukan seperti itu Sehingga membuat keberanian untuk aku melakukan ini Setidaknya botol itu bisa jatuh lalu pecah Dan wagi bisa bebas Tiba-tiba laki-laki itu menendang perutku sampai aku terpental jauh Segera ia berdiri Lalu botol di tangannya menghilang Kurang ajar Bawa sekalian Satu sosok maju Berjalan menghampiriku Yang berusaha bangun Dia bergerak jauh lebih cepat Dan meraih leherku Mengangkatku sampai kakiku tidak menapak tanah lagi Dalam posisi dicekik seperti ini Kedua tanganku tidak tinggal diam Satu tangan berusaha melonggarkan cengkeraman tangannya Sedikit memberi ruang agar aku masih bisa bernafas Dan tidak kehilangan kesadaran Satu lagi tangan kananku memukul-mukul tangannya sekuat tenaga Angin berembus kencang Ghanis tiba-tiba muncul dan sudah berdiri mengambang di sisiku Yang tengah berusaha melepaskan diri Tanpa aku duga Ghanis membalas menjakek makhluk yang sedang mencengkram leherku Dua tangan hantu wanita itu perlahan merubah menjadi hitam Matanya pun berubah hitam pekat Beserta urat ungu yang menjalar di seluruh wajahnya Aku terkejut Tidak pernah mengira Ghanis punya sisi wujud menyeramkan seperti itu Mungkin cengkeraman Ghanis lebih kuat Sehingga makhluk ini melonggarkan cekalan di leherku Dan aku merosot jatuh Sambil memegangi leher Aku merangkak di bawah Ghanis Menjauhi mereka berdua Ketika aku pastikan posisi cukup aman Aku berhenti dan bangun berdiri Makhluk itu mengeram Lalu meraung-raung seperti kesakitan Ghanis tertawa layaknya kuntilanak Dia seperti menikmati gaungan tersiksa dari musuhnya Dua tangan besar makhluk itu sampai mencengkram balik tangan Ghanis Tetapi Ghanis sama sekali terus tertawa Makhluk itu mengeram makin kencang Hingga Ia lenyap Menjadi asap abu yang tipis dan hilang Berakhir menyisakan cairan merah hitam yang kental Di dua tangan Ghanis yang tetap mengawang Seperti posisi mencekik Darah hitam itu menetes dari tangannya Lelaki yang menangkap wagi pun sudah hilang Wagi Ghanis yang masih mengambang berbalik Aku tercekat Takut Ghanis lupa diri dan balik menyerangku Hantu wanita itu perlahan menampakkan lagi kakinya Urat-urat ungu di wajahnya perlahan hilang Mata hitamnya pun perlahan menjadi sayu Seperti sebelumnya Menyaksikan sisi lain dari Ghanis Membuatku menelan ludah Aku benar tidak mengira kalau Ghanis punya kekuatan sekuat itu Bahkan untuk membunuh satu makhluk sejenisnya Sepertinya perkara mudah Ghanis Wagi dimana? Ghanis diam saja Matanya tidak mengerjap sekalipun Lakukan apa yang orang itu katakan Ujar Ghanis akhirnya Aku tercekat Menyadari bila aku melakukan apa yang laki-laki itu lakukan Artinya Aku harus benar-benar mengantar nyawa Ghanis menghilang Tandanya situasi sudah aman Aku berjalan menyusuri jalan tanah ini dengan lesu Masa iya kalau aku pengen wakil bebas Aku harus mengantar nyawaku sendiri Sesampainya di depan rumah aku mendongak Melihat ada sosok yang sedang memainkan kaki di sisi kenteng rumah Ghanis? Ghanis mulai menyanyikan kidung jawa Kidungnya tidak seperti biasa Aku bisa memahami artinya Kidung yang Ghanis nyanyikan Seperti berbunyi tentang arti kehidupan bagi setiap makhluk Juga kepercayaan yang ada dalam hati Seketika aku terdiam Merenungkan setiap kata dari kidungnya Aku mulai menyadari Ghanis membuatku berpikir Di bawah sini aku mendongak Kenapa aku harus nyelamatin wakil? Kenapa aku harus nyerahin nyawaku? Ya, itu yang aku pikirkan Aku tahu kamu tahu semuanya Kasih tahu aku Apa alasannya? Kenapa harus aku? Ghanis berhenti berkidung Dia kemudian melesat dan sudah berdiri di hadapanku Aku menatapnya dengan mata memerah Kasih tahu aku Apa alasannya? Kenapa Mbak Putri Mas Rain aku wagi? Perlahan kurasakan kepalaku pusing dan aku limbung Matanya terbuka Bima sudah berada di alam bawah sadarnya Ia tahu sebab dia berada di tempat yang sama seperti sebelumnya Satu pohon yang dahannya diduduki oleh Ghanis Dan dikelilingi mereka Ada gumpalan kabut pekat Kali ini Bima tidak banyak bertanya Dia sudah tahu kalau Ghanis sedang memberinya jawaban atas pertanyaannya Bima tidak tahu itu makam milik siapa Tetapi seperti sebelumnya Ada kakek misterius yang tiba-tiba datang Dan keluar dari makam itu Sosok kuntilanak merah yang ukurannya tidak biasa Tinggi dan besar Di sana Bima memerhatikan nama di nisan tersebut Bahwa nisan tersebut bertuliskan nama Mbak Buyutnya yang perempuan Dari keluarga ibunya Kilas balik menampilkan lokasi yang masih dalam latar yang sama Makam Dalam makam kakek misterius itu datang Lalu keluarlah setan jerangkong atau tengkorak berapi Bima menyebitkan matanya Melihat tulisan di nisan itu Bima terkejut lagi karena nama nisan itu adalah nama Mbak Buyut laki-lakinya Dari pihak ibunya Kedua Mbak Buyut Bima dikenal dengan panggilan Kibatra dan Nyai Gantari Dua orang yang dipercaya keturunan terakhir dari orang-orang sakti desanya Jadi, ini alasan kenapa Mbak Putri manggil kuntilanak merah itu, Bu? Tanya Bima Ghanis di atas tidak menjawab Dia masih asik menyanyikan kidung yang berbeda Bima melihat kilas balik di hadapannya Menampilkan Wage yang masuk ke gudang bersama dengan Ghanis yang saat itu tubuhnya hanya separuh Bima terkejut kenapa Ghanis saat itu tubuhnya tidak utuh Kemudian Ghanis dan Wage memakan sesajen yang ada di gudang milik mbahnya Cara makan mereka tidak seperti manusia Mereka hanya meraup-raup udara di atas sajen tersebut Lalu memasukkannya ke dalam mulut Seperti Wage pada saat pertama kali ia berikan makan tulang Tidak lama Mbak Putrinya membuka pintu dan tersenyum melihat Ghanis dan Wage Nah, kalau kamu mau sama aku Aku jamin kekuatanmu akan kembali lagi Tapi ini tidak gratis Kamu harus bantu aku habis ini Dan sama aku buat selamanya Kata Mbak Putri pada Ghanis Ghanis yang tubuhnya tidak utuh terdiam Kemudian tanpa menunggu lama Mbak Putri memejam cukup lama beberapa menit Kemudian mengusap bagian tubuh Ghanis yang tidak utuh Dari atas kepala sampai kaki Tidak berselang lama tubuh Ghanis utuh kembali Mbak Putri kemudian menyentuh kepala Wage mengusapnya selayaknya manusia Aku minta tolong sama anakmu ini Buat tukaran tempat sementara sampai cucuku siap Apa? Jadi Wage anakmu? Bima terkejut luar biasa Dia mendongak melihat Ghanis Tapi Ghanis tidak memperdulikan keterkejutannya Tapi kenapa kamu biarin orang tadi bawa Wage? Bima semakin tidak paham dan ingin tahu semuanya secepat mungkin Gilas balik berputar lagi Terlihat Mbak Putri tengah berbicara pada sosok lain di dalam hutan pada suasana sore hari Mau? Kamu aku kasih anak? Hantu itu adalah sosok hantu pengantin yang Bima lihat membawa Alif dulu Mbak Putri menunjuk pada dua bocah yang sedang memikul kayu Itu adalah saat Bima dan Alif sedang berada di gunung dulu Saat mereka sedang khawatir akan pulang terlalu sore Ambil yang belakang Jangan yang depan Yang depan itu cucuku Bima terkejut luar biasa sampai disitu Bima sudah cukup mengerti Penyebab Alif dibawa oleh hantu pengantin Dan penyebab dia kehilangan temannya adalah Mbak Putrinya sendiri Bima menggeleng matanya berair Kemudian dia tercengang saat mendengar Azan Jangan, jangan dulu sedikit lagi Tunggu aku mau tahu semuanya sekarang Dia jelas tahu Dimana Azan terdengar itu tandanya Kesempatannya untuk mencari jawaban Dari teka-teki kejadian yang menimpanya Harus berakhir dan terjeda Namun Ghanis tidak mengindahkan permohonan Bima Dia tetap mengembalikan sukma Bima ke alamnya Bima terbangun Seperti sebelumnya dia sudah berada di dalam kamar Bima terduduk di atas kasur Kedua siku menumpuk pada lututnya yang tertekuk Ia meraup wajahnya secara kasar Astagfirullah Alif Tidak lama Bima menangis Diliputi rasa bersalah yang besar Terkadang orang yang sangat kita percaya Justru dia bisa berbalik menjadi yang paling berbahaya TV terus menyala dari subuh Sampai sekarang jam 9 pagi Sengaja aku menyalakan Untuk menjadi teman ramai yang tidak perlu diajak bicara Supaya rumah tidak begitu sepi Aku melihat jam lagi di HP yang terus berdering singkat Secara berkala 0905 Waktu sudah terlewat 5 menit Dari terakhir kali aku mengeceknya Pesan yang terus dikirim Dio Sempat terbaca beberapa kalimat dari atas layar ponsel Namun untuk membukanya Rasanya enggan sekali Aku menyenderkan punggung di tembok Satu kaki tertekuk Satu lagi selonjor Mataku memang memandang TV yang menampilkan iklan Jika dilihat dari luar jelas sekali nampak seperti tengah menonton TV Akan tetapi bukan itu yang menjadi fokusku sebenarnya Aku tetap memikirkan pria alif Yang ternyata dikorbankan oleh mbak putri Agar dibawa oleh hantu pengantin dulu Kemudian fakta lagi Wagi adalah anak ganis Tetapi kenapa ganis membiarkan pria itu membawa wagi pergi Dan justru malah memilih menolongku Yang sedang dicekik oleh makhluk suruhan si lelaki tua itu Aku menyisi rambut yang sedikit gondrong dengan jari-jari tangan berulang kali Kemudian menoleh melihat keluar dari pintu yang sengaja kubuka lebar Sontak rasa rindu yang begitu mendalam membuatku berhalusinasi Kalau ibu dan bapak memang ada di rumah Bapak sedang duduk ngopi dan merokok Lalu ibu tengah menjemur pakaian di halaman depan Aku menunduk, memejamkan mata Menolak untuk melihat bayangan ibu dan bapak yang tidak nyata Karena jelas itu membuatku makin terluka Sebab aku tidak tahu kemana mereka Soal wagi, apakah aku harus menyelamatkannya atau tidak Jika aku memilih untuk tidak menyelamatkannya Kira-kira apa yang akan terjadi untuk kedepannya Bila aku memilih menyelamatkan wagi Tandanya aku harus menukar nyawa Namun aku masih ingin tetap hidup Aku meremas rambut yang awalnya sedang kusisir dengan tangan Kepalaku rasanya pening Memikirkan semua permasalahan yang masih penuh tanda tanya Kuangkat wajah Secara tidak sengaja melihat bungkus rokok bapak di atas TV Aku terdiam sejenak Lalu bangkit mengambilnya Duduk kembali Mengecek isinya dan ternyata masih tersisa tiga batang Aku teringat ada korek di atas meja dapur Segera aku melangkah ke sana Mengambil korek itu lalu kembali duduk di teras Beralaskan tikar di depan TV Segala pertanyaan dan situasi yang begitu membuat sakit kepala Membuatku tanpa pikir panjang Aku mengambil satu batang rokok Menyulut dan menghisapnya dalam Untuk pertama kalinya aku akhirnya menghisap benda ini Hisapan dalam pertama membuat tenggorokan tidak nyaman Menyebabkan batuk berulang Kuperhatikan benda putih bergabus di tangan Mencoba sekali lagi sampai asap bisa aku kendalikan Dan akhirnya terbiasa Sulutan pertama tidak menunggu lama rokok sudah habis Aku menyulut lagi untuk menikmati secara pelan Dalam kepulan asap nikotin Aku menyandar ke tembok dengan posisi wajah sedikit mendongak Berpikir Yang mana dulu yang harus aku beresin Kemudian ponsel berdering Membuat pikiranku buyar Dan aku menerima panggilan darinya Bim Dalira udah beres katanya Besok kita mulai naik gimana Suara Dio Aku terdiam sebentar Lupa kalau memang ada janji dengan Dio dan Dalira untuk naik gunung Setelah dipikir mau aku tidak menyerahkan nyawa atau tidak Sepertinya aku harus tetap naik Mengingat mimpi waktu itu tentang Alif yang berkata Aku sudah tidak pernah menengoknya Oke di Aku ngikut aja Ya wis Fix ya Besok naik Ya Aku minjem motormu lagi sekarang buat ke rumah mbahku bentar Boleh gak di Aku ada perlu sama pamanku Ya sini ambil aja Aku sampai Begitu motor Dio aku kendarai berhenti di alaman rumah mbah Paman Asep juga ternyata baru saja naik ke motor Hendak pergi Namun ketika melihatku dia langsung turun lagi Seolah kedatanganku jauh lebih penting dibandingkan urusannya Yang akan pergi itu Kami saling menatap Tanpa berkata Pinum dari dalam rumah keluar Kok gak jadi jemput indah mas Kamu yang jemput aja hari ini dek Balas pamanku Pinum melihatku lalu ia menganggup Ayo Bim Masuk Ajak paman Aku berjalan di belakangnya Sedangkan Pinum naik ke motor pergi menjemput indah Aku duduk di sofa Memperhatikan paman Asep yang meletakkan dua gelas kopi Yang baru saja ia selesai buat di tengah meja Kemudian ia duduk di sofa lainnya Membuat kami duduk berhadapan Dengan meja yang lebih rendah dari lutut di antara kami Paman meletakkan bungkus rokok yang terbuka di meja Menggesernya ke hadapanku Padahal paman tahu aku tidak merokok Tetapi ia tetap menawarkan rokok itu pada aku Mungkin tahu kalau pembahasan kami akan serius Jadi sebagai formalitas ia menawari Aku yang sebelumnya di rumah Sudah menghabiskan tiga batang rokok bapak Membuatku langsung mengambil satu batang rokok milik paman Menyulutnya Tanpa memperdulikan tatapan paman yang sepertinya terkejut juga Meski begitu paman tidak mempertanyakan kenapa aku merokok sekarang Bapak ibumu belum pulang Belum Paman kemarin nganterin bapak sama ibumu sampai depan rumah Habis itu paman langsung pulang Gak tahu mereka kemana Aku mengisap dalam rokok yang terselip di jari Lalu menatap paman sekilas Sebenarnya jawaban paman sudah kuterkas sebelumnya Dia pasti bisa saja tidak tahu Jadi jawabannya tidak begitu membuatku kecewa Sebenarnya Bima kesini juga mau tanya Keluarga kita Ada perjanjian apa paman Sama penunggu gunung pengantin Paman Asep terkejut Kamu sudah tahu leh Aku menganggup Tarikan nafas dan hembusannya begitu panjang dari paman Asep Leh Sebenarnya Keluarga kita ini keturunan terakhir Dengan perjanjian iblis itu leh Kamu Itu nyawa penutupnya Aku mendengarkan perkataan paman dengan seksama Soal nyawa penutup Aku sudah tahu Jadi tidak begitu kaget Leh Kamu bisa matahin kutukan ini Tapi itu gak gampang Gimana caranya paman Keluarga kita udah gak bisa menghindar lagi Dari iblis itu Kalau kamu mau matahin perjanjian itu Dan kamu tetap bisa hidup Kamu Harus bawa orang buat diunduh mantu Sama penunggu gunung itu Unduh mantu Maksudnya Bima harus bawa orang buat nikah sama jin gunung itu Ya Allah Bima gak bisa paman Kalau gitu biar paman yang carikan Kamu tinggal selesaikan akhirannya Maksud paman Ya paman akan carikan orang itu Buat menyelamatin keluarga kita Tugasmu selesaikan sisanya Sisanya bagaimana Aku jadi emosi sendiri Karena tidak paham maksud perkataan paman Tapi sebelum itu Paman mau nanya Apa benar Kamu bisa lihat kodamnya almarhum bahmu leh Aku terdiam Lagi-lagi paman asap menanyakan ini Apa kamu tahu Kodam bahmu yang cewek Namanya ganis Enggak Bima gak tahu Leh Dia kunci dari semuanya Kamu jangan bohongin paman Rasa tertekan dan hati-hati muncul kembali Aku masih ingat perkataan bapak Untuk hati-hati dengan paman asap Tidak akan aku biarkan paman asap mencari tahu Soal peninggalan emas mbak putri dan bakalku Rokok yang sisa setengah terpaksa aku matikan di asbak Kemudian dengan perasaan was-was aku pamit pulang Paman Bima pamit pulang dulu Paman tidak menjawab Aku menyalami tangannya dengan cepat Tetapi ketika aku membungkuk Paman asap menepuk cukup keras punggungku Membuat aku terkejut Sontak dengan posisi dahi yang tidak jauh dari punggung tangannya Aku mendongak Dan melihat paman asap Menatapku dengan tatapan yang entah diselimuti senyuman Hati-hati leh Paman percaya sama kamu Kamu bisa Yang rajin sholatnya Najinya Jangan terikat seperti kami ini ya leh Aku tercengang Seketika bingung kembali Kenapa paman asap terlihat seperti mengisaratkanku Tentang sesuatu yang akan terjadi Aku mengangguk cepat Gifaman Kemudian mengucapkan salam dan pamit pulang Sesampainya di rumah Dio Aku melihat putri dan Dio lagi-lagi bertengkar Keadaan putri makin kacau Wajahnya pucat Dengan lingkar hitam di kantung matanya Mana mungkin mas sayang sama aku Aku gak percaya Kalian semua ini sama saja Putri melempar kotak tisu pada Dio Dio menangkis kemudian menahan tangan putri Yang akan mengambil asbak Stop Jangan gini put Mas tetap di pihakmu Mas sayang sama kamu Maafin mas Belum bisa bantu sesuai keinginan kamu Dio menarik tangan putri untuk masuk Tapi putri justru ambruk tidak sadarkan diri Aku dan Dio dengan panik berlutut di sisi tubuhnya Dio mencoba membangunkan putri Tapi gadis itu tidak kunjung sadarkan diri Kita bawa rumah sakit apa gimana ini Dio? Tiba-tiba suara motor berhenti di depan rumah Dio Aku yang melihat siapa yang datang kaget Paman asap? Paman asap datang dengan motor yang tadi kulihat Masih ada di teras rumah Berjalan keluar menghampirinya Kenapa Paman kesini? Ini Paman mau nganterin hp kamu Tadi kamu pulang buru-buru Paman panggil tapi kamu tidak dengar Terpaksa Paman susul kamu pakai motor yang satunya di rumah Oh maaf Paman ngerepotin Aku terdiam Kemudian mengecek saku Benar hp ku tidak ada Paman menyodorkan ponsel dan melihat ke belakang bungkungku Aku menerima hp ku lalu ikut menoleh Ternyata putri sudah sadar dan sedang diberi minum oleh Dio Kenapa? Tanya Paman Terus melihat putri Bima juga tidak tahu Paman Dio menuntun putri ke kamar Lalu setelah menutup pintu Dio keluar Bersalaman dengan Paman asap Yang memang kenal Dio sebagai teman kecilku Pak Dio gimana kabarnya? Tanya Dio Sehat Adikmu kenapa Dio? Anu lagi gak enak badan Pak Dio Dio kamu yakin mau ajak putri muncak ke gunung besok? Kondisinya begitu loh Apa nanti gak akan gimana-gimana? Gak apa-apa Percaya sama aku Lagian yang ngajak naik dulu itu putri Cuma aku baru mau nurutin sekarang Kalian mau naik ke gunung pengantin? Celetuk tanya Paman asap Iya Pak Dih Rencananya besok berempat Paman mengangguk Kemudian pamit pulang padaku dan Dio Sebelum pergi Paman memeluku Mengusap belakang kepalaku yang aku bingung Hanya bisa diam Sembari melihat tatapan Dio yang juga bingung Menyaksikan kami Paman sayang sama kamu Bim Keponakan Paman Jaga diri baik-baik ya Paman titip semuanya sama kamu Termasuk Indah dan Tika Maksud Paman gimana? Tanyaku setelah ia melepaskan pelukan Paman menepuk bundak Lalu tersenyum Dan pamit pergi Aku berdiri kaku melihat Paman pergi Entah kenapa perasaanku tidak enak Dan ada rasa bersalah baru yang tidak terkira Muncul secara tiba-tiba Membuat suasana benar-benar seperti tidak nyaman Bahkan Sekedar menarik nafas panjang Aku merasakan sesak Sesak Seolah hal besar lainnya sedang menungguku Seringkali banyak orang mengatakan Orang yang berperilakunya berbeda dari biasanya Setelahnya akan ada hal yang tidak biasa Walau aku merasa berat untuk mengakuinya Setiap kali bertemu dengan Paman Asep Aku merasa ada sesuatu yang telah keliru Dari pemahamanku sebelumnya Pamanmu mau pergi kemana Gak kemana-mana Cuma pulang kok Singkatnya pada malam sebelum berangkat Aku menyiapkan barang bawaan Sesuai apa yang dituliskan Oleh Dio di pesan Whatsapp Setelah selesai semuanya Aku merebahkan diri di kasur Berniat langsung tidur Tetapi seperti kebanyakan pengakuan orang Terkadang bila besok paginya Akan pergi jauh Justru akan membuat susah tidur pada malam harinya Bagi beberapa orang Dan aku sedang mengalaminya Aku menatap kosong langit-langit kamar Yang langsung bawahan genteng Teringat pada wagi Jin bocah itu Waktu pertama kali bertemu Wujudnya sangat mengerikan Dia bahkan membuatku celaka Akan tetapi kini setelah beberapa kali bertemu Aku memang merasa sudah memiliki hubungan yang erat dengannya Ingat lagi ketika dia ditarik ke dalam botol Perasaanku seakan tidak terima Pria tua itu mengambilnya Namun bila aku ingin menyelamatkannya Berarti aku harus membayar dengan nyawa Aku berbalik Mengatur posisi miring Memikirkan keberadaan bapak dan ibu Entah sampai kapan mereka akan pergi Dan kapan kami bisa bertemu lagi Dalam kehindingan malam di rumah sendirian Aku mengingat setiap kejadian Saat ibu yang mendorong dedaku masuk kembali ke kamar Kalah tujuh harian Mbak Putri belum selesai Ibu memeluku dan meminta aku untuk berhati-hati Kemudian siang tadi Paman Asep juga melakukan hal yang sama seperti ibu Dengan bapak Bapak hanya menyuruhku pulang Seolah menjauhkanku dari hal berbahaya yang tidak terlihat Awalnya aku pikir bapak tengah menjauhkanku dari paman Asep Namun setelah kejadian tadi Sepertinya paman Asep tidak seberbahaya itu Sehingga aku harus dijauhkan Akan tetapi kenapa paman selalu menanyakan Aku bisa melihat ganis atau tidak Paman bilang Ganis kunci dari segalanya Aku kembali merebahkan diri Melihat bawah atap rumah lagi Dipikir-pikir apa yang dibilang paman soal ganis memang benar Aku selalu mendapat jawaban Dari setiap pertanyaanku selama ini Walau lewat mimpi Entah aku benar-benar mimpi atau bagaimana Karena setiap ganis akan memberiku jawaban lagi Aku selalu berakhir dengan tidak sadarkan diri terlebih dulu Kemudian soal Dio Ada sedikit khawatir Dio membawa Putri naik ke gunung Keadaannya seperti orang depresi berat Semoga apa yang dia katakan akan baik-baik saja Memang baik-baik saja Soal Dalira Gadis manis itu sangat sayang sekali harus kehilangan suaranya Bisa dibilang beruntung Karena Dalira masih bisa mendengar dengan jelas Sehingga sesiapa yang ingin bicara dengannya tidak harus memakai bahasa isarat Kabar beredar dulu Dia kehilangan suara saat mandi dan tenggelam di Kalituban Apa yang membuat suaranya hilang bila ia hanya tenggelam Ah pusing kepala ku ya Allah Semua jadi pertanyaan sekarang Benar Kenapa sekarang aku mempertanyakan segala sesuatu yang terjadi di sekelilingku Kenapa pula aku sampai terpikirkan dengan Dalira Gadis manis yang malang harus kehilangan suara Aku memejam mengingat saat kami berdua kecil Mungkin saat masa kami masih berada di bangku TK Masa itu aku, Dio, Dalira, dan Alif juga teman main yang lain Tengah bermain memerankan sebuah keluarga Kamu jadi ibu? Kataku menunjuk Dalira Aku jadi bapak Lah aku? Alif bertanya di antara kami Kamu jadi anak saja? Dio menyarankan Terus kamu? Dalira bertanya pada Dio Aku jadi mas saja? Oh Kamu jadi masku ya? Alif bersemangat Waktu itu kami benar-benar bermain memainkan peran masing-masing seapik mungkin Dalira yang menjadi istri mengeruk tanah Seolah tengah memasak nasi Sedangkan Dio dan Alif bermain bola Aku yang sebagai ayah ceritanya bekerja di ladang Permainan kami berhenti saat ibunya Dio menyusul Sembari menggendong bayi yang berusia beberapa bulan Itu putri Dan menyuruh Dio pulang untuk mandi Karena sebentar lagi masuk waktu asar Udahan ya mainnya? Kata Dio Ya aku juga udahan mau pulang Tim aku pulang ya Pamit Dalira dan aku mengangguk Memang Waktu itu kami bermain di alaman rumahnya Tanpa sadar aku tersenyum sendiri mengingatnya Dalam dada ada debaran yang membuat wajahku kesemutan karena senyum Mengingat berakhirnya permainan waktu itu Aku dan Dalira masih belum mengatakan untuk menyudahi permainan Bahkan sampai saat ini Aku membuka mata Masih tetap tersenyum Artinya aku dan dia masih memainkan peran suami istri dalam ceritaku sendiri Ada rasa gelihati saat aku menyatakannya Ia mengeluarkan motor Ayo kita ke basecamp sekalian nyewa tenda Sekalian ngurus si maksi Loh gak langsung aja kita naik Ujarku secara kami yang sebagai penduduk sini Sangat dekat dengan kaki gunung Jadi kukira tidak harus berbalik arah untuk sekedar mengurus si maksi Mendapat kupon atau tiket dan peta Kami sudah tahu jalur-jalurnya Apalagi Dio yang sudah beberapa kali naik kesana Gak bisa Meski kita orang sini Kita tetap harus nyewa tenda Tendaku soalnya kecil Gak muat buat 4 orang Kita sewa tenda yang agak besaran Biar bisa tidur bareng-bareng satu tenda Lagian kita yang mau muncak juga wajib laporan ke pihak basecamp Biar nanti kalau ada apa-apa Pihak basecamp bisa bantu Termasuk Amit-amit Kalau kita tersesat dan pulang telat Dari hari estimasi yang sudah kita sepakati Nama kita kan sudah terdaftar disana Jadi pasti pihak basecamp nyariin kita nanti Kami semua mengangguk paham Di Mau kamu dulu yang kesana Atau siapa ini Biar gak kelamaan bolak-balik Mending jadi dua balikan aja Putri sama Dalira Kita bertiga kesana dulu Nanti biar aku balik lagi jemput kamu Bim Soalnya aku gak bisa tinggalin Putri sendirian di rumah Orang taumu mana Di Ada di dalam Tapi udah Ayo cepetan Dalira dan Putri naik membonceng bertiga Putri duduk di bagian tengah Aku duduk di teras rumahnya Ketika mereka sudah pergi Aku mengeluarkan sebungkus rokok dari kantung jaketku Mengambil satu Lalu menyulutnya Entah aku seperti sedikit merasa rileks saat mengisap benda ini Di kondisi pikiranku yang tidak beraturan Satu batang belum habis Dio sudah datang kembali Lah Bim Kamu ngerokok sekarang ta Dio tampak terkejut Iya Jawabku nyengir Lalu langsung naik ke motornya Dan kami menuju base camp Singkatnya kami sudah selesai mengurusi maksi pada pukul 9 pagi Lalu kami menyewa ojek agar cepat sampai di pos 1 Bapak Mertua Nah yuk Bismillah Sebelum naik kami semua berdoa secara masing-masing Kemudian mulai naik menuju pos 2 Ibu Mertua Setiap langkah naikku Aku seperti melihat ada sesuatu di leher dalira Kebetulan dia berjalan di depanku Dan di depannya lagi adalah putri Dio berjalan paling depan Kuperhatikan lama sesuatu di lehernya makin jelas terlihat Ketika itu terlihat jelas Mataku melebar Ular putih sebesar 2 jari Melingkar di lehernya Aku refleks menahan lengan gadis itu dari belakang DAK Diam Ketika dia berbalik Dengan kaget aku langsung mencoba mengambil ular itu Berniat membuangnya Akan tetapi begitu terkejutnya aku Ketika ular putih di leher dalira Justru tembus ketika aku sentuh Disitu aku membeku Menyadari kalau ular putih di lehernya Bukan ular biasa Melainkan ular gaib Kenapa bim? Dio yang di depan berhenti Melihat begitu juga putri Dalira tampak masih shock Dan bingung Kelepaskan lengannya secepatnya Anu tadi Aku lihat ada ulet di bundak dalira Dalira menatapku dalam Aku pun membalasnya Dari sorot matanya yang kulihat Dia seperti tahu apa yang telah aku lihat di lehernya Apa yang baru saja terjadi Membuatku bertanya-tanya Ular itu masih jelas sekali melingkar di leher dalira Bahkan saat kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan Aku yang bisa melihatnya tentu tidak nyaman Bagaimana bisa nyaman saat melihat ada hewan melata melingkar di leher seseorang Ditambah Ternyata itu bukanlah makhluk biasa Khawatir membuat suasana menjadi hancur Hanya karena aku mengatakan apa yang sebenarnya aku lihat di leher dalira Akhirnya aku tetap merahsiakannya Pandangan dalira saat ia terkejut ketika aku tahan tangannya Benar-benar mengisaratkan sesuatu Satu yang pasti Dia seolah memang menyadari kalau aku bisa melihat sesuatu di lehernya Kami semua berhenti Mengambil nafas untuk langkah berikutnya Kupandang dalira yang tengah kipas-kipas dengan tangan Entah kenapa aku makin penasaran tentang apa yang ia sembunyikan Atau apa yang ia tahu sebenarnya Sadar situasi tidak tepat untuk bertanya Maka aku harus bersabar sebentar untuk mengungkapkan tanya aku Nanti di saat situasi sudah mendukung Kami melanjutkan perjalanan mulai dari pos 2 Putri yang selalu kulihat diam mulai mau bersuara Mulai mau berekspresi Putri bahkan tertawa saat ia jatuh terpleset Lalu dalira yang berjalan tepat di belakangnya Membantu bangun Ternyata benar Apa yang dikatakan oleh Dio Entah apa yang tengah dialami putri Sampai membuatnya tampak depresi sebelumnya Kini perjalanan ini ia tampak jauh lebih baik Kami sampai di pos 3 Pos ipar Setelah perjalanan yang sudah kami tembus sekitar 4 jam Di pos ini ada 7 pendaki yang juga sedang duduk Mereka semua laki-laki Kita istirahat aja disini Kita bikin cemilan aja dulu Kata Dio Lantas kami semua mulai duduk di bebatuan Pos 3 ini tempatnya mulai penuh dengan bebatuan yang besar Mulai banyak tumbuhan bunga kantung semar Kami semua duduk beristirahat Aku mengeluarkan kompor dari tas yang memang Dio titipkan di tas yang kubawa Ketika Dio, putri, dan dalira tidak memperhatikan Aku berulang kali menoleh pada 7 pendaki yang sedang beristirahat itu Semuanya duduk dan berdiri secara acak Namun mereka tetap berdekatan satu sama lain Jarak mereka dengan kami mungkin hanya 4 langkah saja Dio mulai membuat cemilan, gorengan tempe Awalnya aku biasa saja dan ikut membantu Dio menyiapkan cemilan Tapi ternyata diam-diam dalira juga melihat ke arah 7 pendaki itu Sekali, dua kali, dia menoleh pada mereka Membuatku yang mencoba mengajukan mereka menjadi tidak bisa Aneh sekali, setelah dilihat beberapa kali 7 pendaki itu tampak diam saja Tidak mengobrol satu sama lain Aku juga yang tidak biasa mendaki sungkan untuk menyapa duluan Singkatnya, gorengan yang kami buat telah jadi Aku menyenggol tangan Dio yang sudah menyuap gorengan tempe pertama ke mulutnya Ia menatapku dengan gerakan janggut sekali sebagai isarat menanyakan apa Dik, kamu kok gak nyapa mereka dari tadi? Aku bertanya dengan cara mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat dengannya Dio yang sudah mulai mengunya menatapku aneh Mereka siapa, Toh? Lah, kamu lihatnya kita sekarang disini berapa orang? Lah 4 orang, kan? Disitu aku terdiam dan paham Rupanya mereka semua bukan orang Seketika aku merinding Kukontrol diri dengan memakan gorengan dan kusakan Tidak akan menoleh ke arah mereka lagi Tetapi, dalira yang aku tahu bisa merasakan energi mereka Tapi tidak dengan melihatnya Terus menoleh pada tujuh pendaki itu Seperti sedang memastikan perasaannya Aku yang tahu apa yang dalira pikirkan Langsung berkata Iya dah benar, udah gak usah kamu liatin terus Gadis itu menatapku Dia terkejut Mungkin karena pikirannya bisa kutebak secara tepat Memang apa sih kalian? Tanya Dio Enggak, cuma bercanda Selesai nyemil Aku memeriksa pesan Ada pesan WA yang masuk dari nomor indah Mungkin pesan itu masuk saat aku masih bisa mendapat sinyal Tadi di bawah Pesannya aku buka Sampai aku tercekat setelah membacanya Bapak sama ibu gak pulang dari semah lemas Aku sampai gak sekolah Karena tika nangis terus nyariin bapak sama ibu Aku mengetik sesuatu sebagai balasan Pas mereka pergi, kamu tahu gak? Namun pesan itu tidak terkirim Aku sudah tidak mendapatkan sinyal internet Kututup HP lalu memasukkannya ke dalam tas Kemudian terdiam Memikirkan semuanya dengan tidak tenang Kemana paman sama bibi? Hujan turun secara tiba-tiba Bahkan tanpa aba-aba Membuat aku dan Dio kelabakan memasang flyset Seperti dikejar waktu Setelah terpasang Aku mengecek tujuh pendaki gaib tadi Mereka sudah tidak ada Kami berempat berlindung di bawah flyset cukup lama Sembari duduk merapat Aku teringat dulu Ketika disini bersama Alip Aku menoleh ke arah jalan setapak Yang mengarah ke Curug Mengingat Curug Aku teringat pada kata-kata lelaki tua Yang membawa wagi Juga tentang nyawa penutup Dalam diamku memikirkan semuanya Bahkan memikirkan tentang pertukaran nyawa Apa aku akan menukarkan nyawaku untuk wagi? Lalu bagaimana dengan kehidupan yang masih ingin ku jalani? Bagaimana bila bapak dan ibu pulang Dan aku tidak akan kembali lagi? Kuhumbuskan nafas berat yang cukup panjang dari mulut Dalira menoleh ke salah satu arah Aku reflect ikut melihat ke arah sana Karena aku terus percaya dan waspada Bila gadis itu melempar pandang dengan raut wajah tidak biasa Itu artinya Ada sesuatu yang ia rasakan Sesuatu yang datang atau memang sudah ada di sana sejak lama Dia bisa merasakan keberadaan mereka Tetapi tidak bisa melihatnya Sedangkan aku bisa melihat mereka Namun tidak bisa merasakan keberadaan mereka saat ada Tanpa sadar pandanganku selalu tertuju pada Dalira Membuat perasaan yang selalu tertanam justru makin berbunga Udara juga mulai dingin Tepat ketika hujan mulai meredah Dia berucap Kita harus tetap jalan Kalau kita diem saja di sini Takutnya kita tidak ada pergerakan Dan badan tidak merasa gerah Malah kita bakal tambah kedinginan Kami mulai memaksa diri melawan krimis kecil Menuju pos 4 mantulanang Saat perjalanan menuju pos itu Aku terpikirkan kembali oleh paman dan bibi Yang katanya tidak pulang dari semalam Dari semalam Kemarin sore saja aku masih bertemu dengan paman Jadi bila itu benar Artinya paman pergi setelah pertemuan kami Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton